Kali ini kita ketemu dengan materi kuliah hidrogeologi Dengan pembahasan pendalaman materi aquifer Yaitu ini sebetulnya merupakan bagian kedua atau part dua dari pemahaman aquifer Jadi disini saya akan lebih menjelaskan bagaimana kontrol geologi terhadap aquifer Jenis-jenis aquifer Kontrol geologi atau wadah terhadap penyebaran aquifer dan jenis-jenisnya Ini sangat penting di dalam belajar hidrogeologi sebagai ilmu yang mempelajari wadah yang mengandung air tanah Dan seperti biasa ini akan saya sampaikan dengan cara yang sederhana Primitif demikian sehingga saudara dapat memahaminya dengan baik Mari kita mulai Kali ini saya ingin menyampaikan materi pendalaman tentang aquifer Pada part satu, bagian satu yang sudah saya sampaikan terdahulu Itu adalah jenis-jenis aquifer yang secara mudah bisa saudara pelajari Nah ini untuk memperdalam pemahaman aquifer Saya akan sampaikan materi ini Jadi sekali lagi aquifer itu adalah Batuan atau tanah Yang berada di bawah permukaan yang jenuh air Ya dan dia mampu Menyimpan Dan Mengalirkan Air tanah Dalam Jumah yang cukup Nah kemarin kita sudah tahu ada Unconfined Confined Confined Semi-confined Semi-unconfined Dan seterusnya Nah ada satu hal yang kemarin saya belum tersampaikan Yaitu yang kita sebut sebagai Perjudge aquifer Ini dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai aquifer menggantung Nah ini saya sampaikan khusus Karena banyak yang salah memahami tentang perjudge aquifer ini Jadi salah pemahaman dengan aquifer yang berbentuk lensa Jadi sekali lagi aquifer menggantung itu adalah aquifernya Berada pada zona yang tidak jenuh air Jadi ini adalah permukaan sodara Ini adalah aquifer Ini adalah aquifer Utama ini adalah MAT Nah perjudge aquifer itu berada di zona ini Jadi karena ada lensa misalnya ini Ada lensa lempung Kemudian karena infiltrasi dari sini Maka ini menjadi Ada Mengandung air tanah Dijebak di sini Jadi muka air tanahnya itu adalah ini Ini adalah MAT Jadi posisi ini Aquifer ini berada di zona unsaturated zone Ini unsaturated Ini adalah yang saturated Ini adalah aquifer utama Jadi aquifer utama ini tidak jenuh Nah dia ada di sini Nah ini biasanya air tanahnya tidak potensi Hanya sedikit Begitu diambil maka dia akan habis Jadi air ini tidak bisa meresap Sampai ke dalam aquifer utama Tapi tertahan oleh Lensa yang ada di Dalam Lensa di dalam unsaturated zone Inilah yang namanya Barjet aquifer Atau patch aquifer Atau apapun itu Atau di dalam bahasa Indonesia Disebut sebagai aquifer menggantung Jadi itu ya Definisi dari Salah satu jenis aquifer Nah kalau saudara lihat Ada misalnya seperti ini Ya ini saudara Kemudian Di sini ada Muka air tanah Eh apa Bukan muka air tanah sorry Ini adalah lapisan misalnya Ini ada lempung Terus di dalamnya Ya ini ada Lensa batu pasir Ya ini lempung Misalnya ini Ini adalah pasir Ya ini bisa Ada mat di sini Muka air tanah Ini adalah aquifer Bebas Ya ini Unconfined aquifer Nah ini Ini ada lensa Di dalam Lempung ini Ini ada Pasir Kemudian dia mengandung Groundwater Nah ini adalah Aquifer yang berbentuk lensa Ini biasanya Terbentuk pada Scene sedimentary Proses Jadi terbentuk pada saat Pembentukan Atau sedimentasi Dari batu lempung ini Karena ada Lensa batu pasir Kemudian disitu ada Air tanah yang Dikandungnya Di dalam pasir Maka Terjebak di dalam ini Nah ini namanya Lensa Aquifer Berbentuk lensa Kalau ini adalah Aquifer Yang bentuknya adalah Lensa Nah ini Biasanya Bersifat Payo Di sini adalah Biasanya Payo Nah ini Yang bisa Kadang disebut Sebagai Conate Water Atau Conate Groundwater Jadi Air tanah Yang terbentuk Pada saat Scene sedimentary Bersamaan dengan Pembentukan Batuan ini Kemudian Terjebak Sehingga dia Menjadi Payo Karena Sudah Umurnya Cukup lama Maka dia Menjadi Conate Water Yang terjebak Nah ini Bersifat Payo Dan biasanya Ini kadang Mengandung gas Yang sering Kita jumpai Ada sumur Yang Apa Dibor Kemudian Keluar Apinya Itu Biasanya Seperti ini Dulu Adalah Biasanya Di rawa-rawa Di rawa-rawa Sehingga Dia Mementuk Air tanah Yang kita Sebut Sebagai Conate Water Jadi Beda Jadi Antara Perjet Aquifer Dan Conate Water Sangat Berbeda Jangan Ini Dianggap Perjet Aquifer Bukan Perjet Aquifer Aquifer Yang menggantung Dia di atas Aquifer Utama Ya Terus Kemudian Dia berada Di zona Unsaturated Ya Itu salah satu Aquifer lain Jenis Aquifer lain Yang Sangat Penting Nah Kemudian Saya akan Melanjutkan Satu Pemahaman Aquifer Ya Berjenis-jenis Aquifer Kondisi Aquifer Yang Saya Ambilkan Dari Buku ini Groundwater Science And Engineering Dari Alain Di Tahun Baru Tahun 2020 Atau 2021 Atau 2019 Saya Lupa Ya Saya Akan Menyampaikan Ini Bagaimana Berbagai Macam Kondisi Aquifer Yang Sangat Dipengaruhi Oleh Kondisi Geologinya Ya Ini Saudara Lihat Ini Ini Adalah Berbagai Macam Kondisi Disini Ada Pasir Ini Adalah Lempung Misalnya Ini Lempung Pasir Lagi Lempung Lagi Ya Kondisi Seperti Ini Sangat Umum Jadi Disini Menunjukkan Kondisi Aquifer Macam Macam Aquifer Yang Dibentuk Oleh Kondisi Geologi Nah Inilah Yang Dipelajari Oleh Orang Hidro Geologi Mempelajari Wadah Jadi Geologi Itu Berpengaruh Sangat Mengontrol Terhadap Kondisi Air Tanah Ya Ini Sudah Lihat Ini Ini Jelas Unconfined Jadi Unconfined Unconfined Aquifer Percat Aquifernya Itu Sebenarnya Di atas Sini Ini Bukan Eh Maaf Ini Adalah Percat Aquifer Unconfined Dan Percat Aquifer Kenapa Karena Ini Kondisi MAT Itu Ada Disini Ya Sehingga Ini Masuk Di Dalam Bercat Aquifer Betul Ini Percat Aquifer Ya Nah Sedangkan Ini Ini Well Ini Menembus Muka Air Tanah Menembus Muka Air Tanah Dari Confined Confined Yang Disini Tapi Disini Dia Unconfined Karena Dia Tidak Ada Ini Kalau Sumur Itu Ada Disini Maka Ini Akan Confined Aquifer Ya Karena Ada Lapisan Ini Confined Layernya Jadi Kalau Saudara Ngebur Disini Ngambil Ini Confined Tapi Kalau Ngambil Ini Saudara Unconfined Ini Perjat Aquifer Aquifer Yang Menggantung Di Atas Muka Air Tanah Utama Nah Kemudian Disini Ini Confined Kalau Saudara Ngambil Disini Sumur Maka Ini Adalah Confined Ya Tapi Kalau Saudara Ngambil Disini Unconfined 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 Begitu Disini Confined Confined Disampai Disini Ya Maka Kalau Saudara Ngebur Disini Ya Confined Disini Confined Disini Confined Ya Begitu Saudara Ngambil Disini Unconfined Unconfined Jadi Tergantung Posisi Dari Confining Layernya Ini Unconfined Untuk Disini Tapi Kalau Disini Saudara Unconfined Kalau Saudara Ngebur Disini Jadi Confined Aquifer Artesian Aquifer Jadi Ini Adalah Aquifer Bebas Ini Artesian Well Bebas Bebas Artesian Well Artesian Well Artesian Well Artesian Well Ini Artesian Well Ini Kalau Saudara Ngebur Disini Maka Ini Menjadi Tidak Confined Ya Atau Bebas Ya Itu Kondisi Geologi Itu Sangat Berpengaruh Ya Ini Saudara Lihat Ini Typical Hydrogeological Contact Dari Confined Aquifer Ya Ini Ada High Permeability Berarti Ini Adalah Aquifer Ya Ini Katakanlah Aqui Glute Ya Ini Juga Aqui Glute Ya Terus Ini Adalah Airnya Ini Adalah Kalau Saudara Melakukan Pemurahan Ada Confining Layer Maka Ini Adalah Ini Adalah Pis Metric Surface Ya Ini Jelas Ya Saudara Sudah Melihat Kemudian Saudara Lihat Ini Ini Artesian Well Yang Kemarin Saya Sebut Sebagai Positif Kenapa Karena Pisometrik Ada Di Atas Permukaan Tanah Ini Adalah Pisometrik Surface Ya Ini Aquiclute Ini Aquifer Ini Aquiclute Ya Maka Dia Akan Naik Mengikuti Pisometrik Surface Berada Di Atas Sehingga Ini Namanya Positive Artesian Well Ya Ini Karena Menembus Aquifer Tertekan Dan Pisometrik Di Atas Permukaan Kalau 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 Ini Ini Adalah Apa Yang Tadi Negative Artesian Well Ya beda ya Jadi Kenapa Karena Pisometrik Masih Berada Di Bawah Permukaan Tanah Itu ya Mari kita Lihat Terusnya Ini Unconfined Ini Saya Kira Saudara Sangat Familiar Karena Ini Adalah Sumur Saudara Ini Sumur Saudara Saudara Ambil air Disini Ini Aquifer Ini Aquifer Ya Sudah Masih Ingat Kalau Ini K1 Ini K2 Maka Ini Relatif Sama Ya Jadi Ini M Atau Water Level Ya Ini Unconfined Bebas Ya Aquifer Bebas Unconfined Aquifer Mari kita Lihat Terus Nah Ini Ada Yang Namanya Downward And Upward Leakage Fluke Yang Terjadi Karena Semi Confining Unit Jadi Ini Adalah Aquitam Ya Bisa Aquiclut Jadi Karena Ini Ada Masih Ada Batuannya Apa K Adalah Relatif Lebih Kecil Dari K Aquifer Jadi Ini Namanya Kalau Saudara Pumpa Pumpa Disini Ya Pumpa Disini Maka Ini Air Yang Disini Upward Ini Namanya Upward Jadi Aliran Keatas Dari Ligage Jadi Bocor Aquifer Ini Bocor Karena Ter Sedot Oleh Ini Kalau Ini Saudara Pumpa Maka Ini Juga Akan Kesini Selain Ini Karena Kalau Misalnya Ini Tidak Ditutup Maka Ini Akan Down Nah Kalau Ini Saudara Pumpa Yang Di Bawah Yang Ini Ini Akan Down Ini Akan Masuk Ya Ini Akan Masuk Kesana Ini Namanya Down Ke Arah Bawah Jadi Mengalir Ke Arah Bawah Kemudian Masuk Jadi Ini Adalah Ligage Dari Aquifer Ini Karena Ini Masih Mengandung Air Dengan K Yang Relatif Lebih K K Dari K Aquifer Ya Itu Yang Kita Sebut Sebagai Upward And Down Nah Ini Adalah Partially Confined Aquifer Yang Dihasilkan Dari Time Variation Ini Adalah Apa Ini Pisometrik Pada T1 Ini Pada T2 Jadi Ini Adalah Kenaikan Perubahan Saja Jadi Apa Dari Tekanan Disini Kalau Tekanan Ini Besar Maka Dia Naik Saudara Ingat Bunjana Berhubungan Kalau Ini Ricat Bagus Maka Ini Akan Naik Kalau Ricat Jelek Ini Akan Turun Ini Variasi Menunjukkan Fluktuation Dari Pisometrik Surface Yang Dihasilkan Karena Tekanan Air Di Bawah Atau Di Aquifer Tertekan Nah Ini Lagi Gambar Ini Saudara Sangat Jelas Ini Adalah Variasi Confine Agur Yang Dihasilkan Dari Spasial Variasi Dari Upper Boundary Aquifer Unit Jadi Spasial Dari Upper Ini Saudara Ini Low Permeability Kemudian Ini Adalah Yang High Permeability Jadi Disini Dan Disini Tentunya Ada Perbedaan Karena Variasi Di Boundry Jadi Saudara Lihat Ini Teguan Ini Semakin Ke Atas Maka Ini Ada Variasi Dari Confine Aquiver Bisometrik Surface Kemudian Ini Sudah Lihat Lagi Ini Adalah Nah Ini Variasi Lagi Bagaimana Difference Aquiver Unit Yang Dipisahkan Oleh Semi Confining Layer Semi Confining Berarti Apa Aquitab Ya Atau Aquiclut Yang Masih Bukan Aquifuk Kalau Aquifuk Yang Gedap Jadi Ini Adalah Masih Di Masih Punya K Yang Relatif Besar Ya Ini Aquival Dan Gravel Jelas Ini Adalah Akanya Lebih Besar Ini Mesti K 1 K 1 Lebih Besar Sangat Besar Ini K 2 Ya Ini Lebih Kecil Dari K 1 Ya Ini K 3 Ya Ini Lebih Kecil Ya Lebih Kecil Dari K 2 Dan K 1 Ini K 4 Ya Ini Kecil Ya Ini Juga Sama Ini Low Permeability Ini Misalnya Ini K 5 Ini Lebih Kecil Lagi Ya Jadi Ini Permeable Limestone Sudah Lihat Ini Ini Masih Sama Karena Ini Masih K Relatif Sama Atau Lebih Kecil Sedikit Daripada K 1 Ini Adalah K 3 Yang Lebih Kecil Dari K 2 Ini Lebih Kecil Lagi Ini Lebih Kecil Ya K 4 Ini Apa Bisa Lebih Maaf Ini Bisa Lebih Besar Dari Lebih Besar Dan Ini Saya Ulangi Saya Koreksi Ini Lebih Besar Dari K 3 Ya Jadi Antara K 2 Dan K 3 Kalau K Limpa Itu Kecil Nah Kalau Ini K Karena Fracture Ini Sangat Kecil Ya Sudah Lihat Ini Perbedaan Perbedaan K Di Di Muka Air Tanah Ya Masih Sama Di Sini Kemudian Di Sini Akan Membentuk Sendiri Tidak Akan Ada Di Di Sini Karena 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 K Relatif Kecil Ini Tidak Ada Air Jadi Tidak Ada MAT Yang Ada Kelihatan Di Sini Ini Adalah Muka Air Tanah Ya Ini Perbedaan Perbedaan K Di Dalam K Itu Adalah Permeability Atau Hydraulic Conductivity Dari Aquifer Aquitat Aquivoc Aquiglut Sudah Masih Ingat Itu Nah Ini Adalah Variasi Dari Graben Sudah Lihat Ini Sesar Turun Ini Tentunya Ini Adalah Graben Ini Sudah Lihat Graben Itu Adalah Ini Sama Ini Itu Sama Ini Sama Ini Sama Ini Ini Ya Ini Adalah Tadi Kalau Saya Muka Ini K Satu Ini Adalah K Satu Ini Adalah K Satu Ini Adalah K Satu K Satu Jadi Ini Apa Maksudnya Mitologi Yang Sama Jadi Batu Pasir Misalnya Batu Pasir Ini Graben Ya Turun Ini Turun Terhadap Ini Ini Turun Terhadap Ini Turun Turun Ya Ini Turun Terhadap Ini Jadi Ini Variasi Sedimai Layar Yang Mempengaruhi Horse Dan Graben Maka Ini Akan Aquifer Akan Berbeda Kedalaman Kalau Saudara Ngebor Disini Kedalamannya Segini Ini Adalah Sumur Burnya Saudara Akan Dapatkan Disini Saudara Akan Dapatkan Disini Sumur Burnya Saudara Akan Dapatkan Jadi Akan Mempunyai Kedalaman Yang Berbeda Beda Dari Sumur A B C D Ini Akwifernya Jadi Sekali Lagi Ini Adalah Akwifernya 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 Yang Dipengaruhi Oleh Volt Tadi Nah Kemudian Disini Ini Masih Begitu Kompleknya Jadi Karena Trash Volt Jadi Sesar Naik Sesar Naik Yang Sudah Terangat Dan Relatif Vertikal Dan Juga Ini Ada Stratig Sekuen Yang Mengkoneksikan Dan Mendiskoneksikan Akwifernya Jadi Kalau Sudah Lihat Akwifernya Itu Adalah Ini Tiga Nomor Tiga Ya Itu Sandstone Yang Sandstone Yang Mengandung Lempung Juga Ini Ya Trash Jadi Saudara Likat Ini Kalau Saudara Begini Maka Saudara Akan Dapatkan Air Itu Ada Disini Kalau Saudara Disini Ngebur Disini Maka Ini Adalah Confine Disini Confine Karena Ketutup Oleh Lapisan Dua Kemudian Kalau Saudara Ngebur Disini Ya Saudara Akan Dapatkan Free Bebas Akwifernya Bebas Kalau Saudara Ngebur Disini Saudara Akan Dapatkan Akwifernya Terpekan Saudara Disini Akan Dapatkan Akwifernya Terpekan Jadi Ini Perbedaan Perbedaan Jenis Akwifernya Yang Sangat Sangat Dikontrol Kondisi Geologi Bawah Permukaan Nah Inilah Saya Selalu Sampaikan Bahwa Geologi Itu Belajar Wadah Jadi Air Tanah Itu Sangat Dikontrol Oleh Kondisi Geologi Bawah Permukaan Baik Stratigrafi Struktur Dan Sebagainya Nah Ini Perbedaan Lateralnya Ya Saudara Lihat Lateral Change Di Dalam Koluvium Ya Ini Adalah Fracture Fracture Maka Ini Adalah K K K K Pasti K K K K K Tidak Merata K Ini Juga K 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 Fracture Jadi Nanti Alirannya Adalah Aliran Fracture Ya Nah Kemudian Ini Sudah Lihat Ini Muka Air Tanah MAT Maka Ini Akan Menjadi Spring Nah Kemudian Disini Dia Mempunyai Muka Air Tanah Dari Disini Yang Dia Nanti Berhubungan Dengan Sunai Ini Muka Air Tanah Maka Kalau Saudara Lihat Nanti Disini Berdiri Saudara Saudara Bisa Menginterpreasi Wah Ternyata Air Disini Itu Sama Dengan Disini Ternyata Berbeda Ya Jadi Air Yang Ada Disini Dan Air Yang Ada Disini Itu Sangat Berbeda Tidak Connected Jadi Aquifer Ini Tidak Connected Dengan Aquifer Ini Jadi Kalau Ini Ada Aquifer Satu Ini Adalah Aquifer Dua Maka Satu Dan Dua Itu Tidak Koneksi Ini Berbeda Sama Sekali Dengan Aquifer Yang Ada Disini Ya Sudah Faham Ya Jadi Kalau Sudah Lihat Spring Ini Sudah Berdiri Disini Air Ternah Wah Ini Airnya Sama Dengan Yang Spring Di Atas Nanti Airnya Turun Begini Ternyata Tidak Ternyata Berbeda Air Yang Ada Disini Dan Disini Itu Berbeda Karena Ada Dibisahkan Oleh Low Permeability Ya Ini Aquiflut Jadi Tidak Berhubungan Langsung Ya Ini Contoh Bahwa Air Yang Berdekatan Itu Bisa Tidak Connected Seperti Yang Contoh Contoh Di Atas Tadi Bisa Saja Tidak Connected Dalam Jarak Yang Dekat Nah Sekarang Ini Ini Adalah Perjet Aquifer Ini Termasuk Perjet Aquifer Jadi Ini Sona Yang Tidak Jenuh Air Ini Adalah Sona Yang Tidak Jenuh Air Kenapa Karena MAT Main Aquifernya Itu Ada Disini Ya Ini Adalah Muka Air Pertama Atau Kita Sebut Water Table Ini Ini Adalah Perjet Aquifer Menggantung Ya Ini Adalah Perjet Aquifer Ini Adalah Perjet Aquifer Spring Disini Airnya Adalah Dari Atas Ya Dari Disini Ya Kalau Ada Spring Disini Ya Maka Air Disini Juga Air Yang Ada Disini Itu Berbeda Dengan Air Yang Spring Disini Ya Spring Disini Dengan Spring Disini Air Yang Disini Misalnya Ini Ada Keluar Mata Air Mata Spring Disini Dan Spring Disini Itu Berbeda Spring Disini Dan Spring Disini Itu Berbeda Karena Ini Dari Fracture Rock Ini Limestone Misalnya Ya Ini Menunjukkan Konektivitas Dalam Jarak Yang Dekat Itu Tidak Selalu Terkoneksi Nah Kalau Ini Sudah Lihat Ini Adalah Ground Water Interaction Antara Alluvial Aquifer Ground Water Interaction Antara Alluvial Aquifer Dengan Underlying Fracture Bedrock Jadi Disini Adalah Apa Ini Fracture Fracture Aquifer Ini Adalah Pori Por Pori Aquifer Por Aquifer Ya Nah Sudah Lihat Disini Disini Ada Aliran Downward Disini Karena Ada MAP Disini Ini Ada Lapisan Yang Aquif Good Ini Aquifer Ini Adalah Main Aquifernya Maka Ada Aliran Yang Men Supply Fracture Aquifer Nah Sebaliknya Disini Bisa Yang Men Supply Ini Adalah Dari Ini Dari Fracture Yang Yang Berpengaruh Apa Nah Ini Posisi Posisi Water Table Atau MAT Nya Ya MAT Nya Dari Ini Dari Dari Kambar Satu Ini Adalah Ground Water Flow Ground Water Flow Direction Nya Itu Dari Aluvial Ke Fracture Aquifer Ya Jadi Ground Water Flow Dari Sini Ke Arah Sini Jadi Nah Sedangkan Ini Sedangkan Yang Ini Ground Water Flow Direction Itu Dari Fracture Aquifer Dari Fracture Aquifer Ke Aluvial Ke Aluvial Ya Ya Beda ya Jadi Terbantung Hydraulic Head Jadi Ini Hydraulic Head Tinggi Kerendah Dari Sini Tinggi Kerendah Jadi Dari Sini Kerendah Ini Dari Sini Kesini Ya Ini Menunjukkan Hubungan Antar Aquifer Di Dalam Jenis Batuan Yang Berbeda Nah Kemudian Kita Lanjut Lagi Ya Seperti Apa Ini Ini Semi Confined Chop Aquifer Menjadi Unconfined Ya Sebagai Akibat Dari Local Dan Regional Drawdown Ya Jadi Ini Ada Drainage Ya Ini Melihatnya Begini Ini Adalah Bedrock Ini Bedrock Ya Ini Bedrock Ini Ada Bedrock Ya Kemudian Disini Ada Channel Gallery Ada Channel Gallery Ya Terus Ini Coluvium Ini Ada Spring Ini Chop Ini MAT Itu Yang Ini Garis Garis Itu Awalnya Awalnya Ya Awalnya Jadi Yang Garis Garis Itu Adalah Muka Air Tanah Satu Awal Kemudian Karena Ada Drainage Ini Air Masuk Kedalam Drainage Ini Sehingga Ini Turun Menjadi Yang Bukan Dash Ini Jadi Ini MAT 2 Jadi Ada Penurunan Muka Air Tanah Dari Yang Garis Garis Ini Dash Line Ini Menjadi Solid Line Pengaruh Apa Karena Pengaruh Drainage Gallery Di Daerah Sedangkan Disini Tidak Terpengaruh Karena Tidak Adanya Galer Ini Karena Semi Confine Karena Adanya Semi Confine Yang Masuk Aquifer Yang Air Tanah Masuk Di Dalam Drainage Gallery Disini Ini Contoh Perubahan Muka Air Tanah Nah Kemudian Ini Ini Adalah Muka Kondisi Di Cars Di Cars Sistem Jadi Air Tanah Bukan Di Pori Bukan Di Fleksur Tetapi Di Lubang Pelarutan Kita Sebut Sebagai Lubang Pelarutan Dari Batu Gampeng Di Daerah Cars Sistem Ini Ada Sink Level Jadi Sudah Kalau Belajar Di Cars Gunung Gitul Nanti Akan Ketemu Ini Kali Suci Misalnya Ini Masuk Hilang Jadi Ini Adalah Surface Water Yang Masuk Menjadi Ground Water Ini Masuk Ini Yang Kita Sebut Sebagai Sungai Bawah Tanah Nanti Disebut Sebagai Sungai Bawah Tanah Nah Nanti Pertanyaannya Sungai Sungai Bawah Tanah Itu Masuk Air Permukaan Atau Air Tanah Di Dalam Definisi Air Tanah Maka Sungai Bawah Tanah Itu Adalah Termasuk Di Dalam Terminologi Groundwater Kenapa Karena Masuk Di Dalam Aquifer Aquifer Apa Aquifer Adalah Lubang Pelarutan Bukan Fracture Bukan Pori Sama Saja Jadi Ini Surface Water Sungai Yang Masuk Begitu Masuk Dia Menjadi Air Tanah Keluar Lagi Nanti Mengalir Jauh Disini Adalah Jadi Air Permukaan Lagi Nah Ini Adalah Spring Cars Tadi Nah Ini Kalau Ada Air Yang Masuk Disini Masuk Disini Maka Ini Juga Akan Mengisi Air Tanah Muka Air Tanah Ini Menjadi Ini Adalah Conduit System Nah Ini Sink Hull Masuk Ini Kalau Ada Fracture Fracture Juga Masuk Fracture Fracture Juga Masuk Itu Itu Adalah Di Dalam Sistem Cars Nah Sekarang Ini Juga Sama Ini Spring Spring Ini Adalah Low Permeability Katalah Ini A Kui Crude Ya K K Kecil Kemudian High Permeability Limestone Karena Ada Lubang Lubang Pelarutan Disini Ini Jadi Ini High Permeability Limestone Sedangkan Di Atas Itu Adalah Silt And Sand Sediment Muka Air Tanah Ini Ini Muka Air Tanah Maka Ini Disebut Sebagai Muka Tanah Dan Kalau Keluar Maka Dia Menjadi Spring Spring Ini Keluar Kenapa Karena Perbedaan Permeability Dari K Dan Perbedaan Batuan Jadi Ini K Ini K Satu K Dua Ini Sangat Besar Ini Sangat Kecil Jadi Perbedaan Mitologi Yang Menyebabkan Spring Itu Keluar Nah Kemudian Disini Disini Adalah Alluvial Sediment Ini Sama Ini Nanti Juga Alirannya Akan Mengalir Ke Sungai Ini K K K Dua Ini K Satu Ini Besar Ini K K K K Ya Ini Di Daerah Hubungan Antara Air Tanah Dan Air Permukaan Nah Kemudian Yang Berikutnya Ini Arsitektur Dari Alluvial Deposit Di Daerah Meandering Sistem Jadi Saudara Kalau Belajar Di Geomorfologi Atau Di Sedimentologi Saudara Akan Belajar Dari Apa Sungai Sungai Tua Yang Bermeander Jadi Dia Berpindah Sana Berpindah Sini Sehingga Endapan Endapan Seperti Ini Ini Adalah Sangat Umum Di Daerah Meandering Sistem Jadi Ada Lensa Lensa Begini Lensa Begini Ini Adalah Dari Bekas Aliran Air Sungai Sehingga Disini Maka Kalau Saudara Lihat Ini Adalah K Satu Ini K Satu Ini K Satu Ini K Satu Ini K Satu Ya Ini Adalah K Dua Ini Adalah K Dua Ini K Dua Tentunya Ini Lebih Kecil Ini Lebih Besar Ini Kecil Ini Lebih Besar Lebih Besar Ini Lebih Kecil Ini Lebih Besar Ini Lebih Besar Artinya Lebih Besar Dari K Dua Maka Kalau Saudara Bor Disini Bor Hole Ini Akan Kalau Ngebor Sampai Disini Maka Dia Ketemu Apa Kalau Ngebor Sampai Disini Dia Akan Ketemu Confine Ketemu Confine Kalau Disini Tidak Dapat Lain Kalau Saudara Ngebor Hanya Sampai Disini Ketemu Unconfine Kalau Saudara Ngambil Ngebor Sampai Disini Ketemu Confine Karena Ketemu Ditutup Oleh Confine Kalau Saudara Ngebor Disini Ketemu Ini Ketutup Ini Jadi Confine Sampai Disini Confine Sampai Disini Unconfine Ini Perbedaan Dari Borehole Untuk Apa Yang Didapatkan Untuk Merekonstruksi Merekonstruksi Sistem Ini Ini Juga Sama Jadi Daerah Daerah Alluvial Deposit Yang Sangat Umum Ini Tentunya Disederhanakan Ini Kalau Saudara Lihat Ini K1 Ini K2 K1 K2 Maka Kalau Saudara Ini Ketemu Ngebor Sampai Disini Akan Confine Kalau Saudara Ngebor Disini Unconfine Disini Confine Jadi Artesian Well Satunya Unconfine Well Itu Adalah Perbedaannya Ya Sama Ini Juga Sama Disini Kelihatan Dia Tidak Ini Muka air Tanahnya Seharusnya Ada Disini Ya Ini Sebenarnya Juga Sama Jadi Ada Ini K1 K2 K1 Ada K2 Ini Semua Borehole Ini Sebenarnya Digunakan Untuk Merekonstruksi Kondisi Apa Subsurface Dari Masing-masing Nah Ini Kondisinya Berbagai Macam Ya Ya Ini Judulnya Adalah Unprofessional Jilo Jilin Using Borehole Borehole 1 2 3 Ya Jadi Berbagai Macam Apa Interpretasi Yang Dimenggunakan Borehole Tadi Jadi Log Litologi Dari Masing-masing Kemudian Kita Dapatkan Berbagai Macam Interpretasinya Ya Itu Yang Saya Sampaikan Kondisi Berbagai Macam Aquifer Dan Pembentukannya Yang Terakhir Tadi Adalah Perbedaan Interpretasi Dari Sumur 1 Jadi Ini Tadi Adalah Dengan Menggunakan Sumur 1 Kemudian Ini Menggunakan Sumur 2 Ini Juga Menggunakan 3 Sumur Jadi Jadi Berbeda Perbedaan Interpretasi Yang Digunakan Di Dalam Menginterpretasi Tapi Intinya Adalah Semua Itu Menggambarkan Bagaimana Kondisi Di Bawah Permukaan Kondisi Geologi Itu Sangat Mengontrol Tipe Aquifer Ya Itu Adalah Pemahaman Yang Kedua Yang Harus Saudara Fahami Dengan Baik Karena Ini Sangat Penting Bagi Seorang Hidro Geolog Di Dalam Menginterpretasi Kondisi Bawah Permukaan Potensial Groundwater Potensial Kemudian Dan Sebagainya Yang Berkaitan Dengan Potensi Air Tanah Dan Yang Lainnya Saya Kira Itu Semoga Dapat Saudara Fahami Dengan Baik Untuk Pemahaman Aquifer Part 2 Terima Kasih Terima Terima kasih.